Ada yang bertanya, bolehkah kita hadir dalam masalah syawalan atau sering dibahasakan halal bi-halal? Begini ya, halal bi-halal. Kalau dari suci bahasa kalimat halal bi-halal, halal itu artinya halal. Bi itu artinya dengan, halal artinya halal. Berarti halal dengan halal. Nah ya, maksudnya apa halal dengan halal? Dalam bahasa Arab kita biasa menggunakan kalimat ini untuk diberikan maaf. Meminta untuk dimaafkan. Bukan memaafkan, tapi meminta untuk dimaafkan. Seandainya kau menghalalkan saya, maksudnya halalkan. Halalkan kegaliman saya ini supaya dimaafkan, maksudnya begitu. Ini sudah lazir dalam kalimat bahasa Arab. Menghalalkan sesuatu, maksudnya apa? Memaafkan. Sehingga halal bi-halal, yakni saling memaafkan. Kalau dari suci bahasa, maka tidak ketamuklahkan. Menjadi boleh atau tidak boleh. Karena secara seri, memaafkan atau saling memaafkan, ini perkara yang dituntut dalam syariat. Termasuk prinsip dalam Islam. Agar kita saling memaafkan satu sama lain. Nah, bagaimana hadis yang sering kita lewati. Nabi SAW menyatakan, Tidak halal. Seorang muslim menghajar saudaranya lebih dari tiga hari. Nah, lebih dari tiga hari. Itu kan berarti, Kalau di bawah tiga hari. Nah, di bawah tiga hari, Belum sampai singkatan, Nah, Haram. Belum sampai singkatan, Haram. Tetapi yang afdol, sebelum tiga hari pun, Dia sudah berhenti menghajar saudaranya. Pembahasannya adalah, Di dalam hadis ini, Terdapat poin padanya, Agar kita saling memaafkan. Perkara yang diperintahkan, Dan banyak ayat ataupun hadis, Yang menyebutkan, Perintah anjuran, Ujian, Bagi orang yang saling memaafkan. Adapun, Berbicara tentang waktu, Maka tidak terbatas, Tidak terbatas. Artinya terbatas pada bulan tertentu, Atau minggu tertentu. Tetapi, Berbicara waktu, Ini adalah setiap saat. Kita diperintahkan untuk meminta maaf, Dan memaafkan. Nah, Bayangkan seandainya, Seandainya ada kekhususan, Al-afd. Nah, Pemaapan itu hanya di bulan syawal. Kan kasihan. Nah, Leanteman-anteman, Bulan syawal, Harus menunggu setahun lagi di bulan syawal. Kan tidak demikian. Sehingga, Sehingga jangan kemudian, Membahasi, Bahwa, Tanya kita, Memaafkan, Itu hanya pada bulan syawal. Tetapi, Di bulan ramadhan pun, Kita diperintahkan, Untuk meminta maaf. Dan maafkan, Bahkan, Pahalanya besar di bulan ramadhan. Nah, Pahalanya besar, Di bulan ramadhan. Bahkan, Lebih besar, Dibanding bulan syawal. Kalau berbicara waktu, Lebih besar ramadhan. Kita ini, Meminta maaf. Ini anda. Sebagai ketempurnaan, Suasa. Dan, Kembali kepada prinsip, Akhidah, Yusunna, Syawal jamaah. Secara seri, Tidak ada sunnah. Yang mencantohkan, Bahwa, Salih memaafkan itu, Harus di bulan syawal. Tidak ada. Nah, Meskipun dalam bentuk fiil, Perbuatan. Tidak ada, Hadis terdapatkan, Sahabat, Misalnya di masa, Khalifah, Katanya di masa Khalifah lah. Khalifah Abu Bakar Abiddiq, Menggelar, Halal-Bihalal, Di, Lapangan, Bafi. Nah, Pada tanggal, Tujuh syawal. Tidak ada, Seperti itu. Tidak ada. Tidak ada ya. Apa ada yang pernah dapat? Barangkali saya belum baca. Hah? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tetapi, Disana ada sisi yang lain. Jangan juga kemudian kita berlebihan. Lalu kita katakan, Haram. Sahabat? Nah. Sahabat? Tidak ada. Kenapa? Karena kembali ke asal, Ini pada dasarnya adalah perkara syariah. Kembali ke asal, Ini adalah perkara syariah. Saling memaafkan, Meminta maaf dan memaafkan. Hanya saja terkait dengan waktu dan pengkhususan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau saya meminta maaf di bulan cawal, Boleh tidak? Masa jawabannya? Boleh. Masa harus menyebut so far. Nah. Atau saya memaafkan di bulan cawal, Boleh tidak? Boleh. Misalnya ada datang orang, Assalamualaikum mas, Mohon maaf, Lahir dan batin. Ya, saya juga maaf sekali kalau saya banyak salah. Kan begitu. Jangan undang-undang. Maksud begitu diajak salah, Minta maaf, enggak. Tapi, Dia minta maaf ini lagi. Dia minta maaf ketemu di jalan, Nah, Kenriaji. Tahu lagi. Kenapa artinya? Saya tidak tahu. Awalnya sebenarnya. Hah? Selama akhir lah ya? Berarti jangan itulah. Itulah yang membahas saya lain-lain. Mohon maaf lahir dan batin ya, Paling sering ya. Mohon maaf lahir dan batin. Datang misalnya orang, Mohon maaf lah, Tangga ketemu salaman. Mohon maaf. Nah, maafkan. Dan kita juga meminta maaf. Barangkali kita juga ada salah. Jangan lupa kita meminta maaf. Dia apa apa? Nah, Kita balap. Kebaikan yang dia kerjakan, Pada waktu itu Dengan kebaikan Yang setidaknya semisal. Dengan apa yang dia lakukan. Terlebih lagi, Berbicara tak Orang yang paling mengharapkan Pada hari tersebut, Hari ini misalnya, Ada orang yang paling mengharapkan Orang tertentu Untuk meminta maaf kepada dia. Maka jangan sia-sia kan waktu tersebut. Siapa? Orang tua. Kebetulan kita tinggal di negeri Nah, Tanah air tercinta ini. Nusantara ini. Yang punya kebiasaan Di bulan Eid. Yang namanya orang tua. Itu berharap Pada hari tersebut Anaknya datang. Nah, Kemudian meminta Untuk dihalalkan Semua kesalahan Yang pernah dia kerjakan. Artinya meminta maaf. Dalam keadaan demikian, Jangan disiasiakan Waktu tersebut. Jangan disiasiakan. Ini sedang Apa namanya? Gembiranya hati orang tua saya. Sedang trisno-trisnonya Orang tua saya. Kepada saya. Jangan disiasiakan. Kita datang Kepada orang tua. Kepada Naam, Ayahanda, Ibunda, Nah, Yang biasa, Ya, Dengan panggilan yang Mungkin Ditengarkan oleh orang tua Nggak apa-apa. Nggak harus menghitungi Abi, Nggak harus. Soi, Panggilan umi Sama Abi Itu nggak harus Untuk orang tua. Kita panggil Dengan panggilan Yang senangnya Orang tua dipanggil Itu apa? Ada orang tua Senangnya dipanggil Papa sama mama Nggak apa-apa. Nggak. Tidak. Soi, Kalau dia senang Dengan panggilan tersebut. Tidak diharamkan. Mekipun pada dasarnya Ini bukan Bahasa asli Indonesia. Bahasa asli Indonesia nggak? Hah? Mau Bersenggir ya? Nggak, Bersenggir. Kita meminta maaf. Yang apa jika Kesempatan ini Kita siasih akan Kita jadi berbaru Terus 80 derajat. Nah, Bapaknya Sudah duduk di Apa namanya? Kursi, Bini jamakan Ada snack-snack Ini Dalam hatinya Ini menggunung Kapan ini Anakku datang Minta maaf sama saya? Nah, Sudah ditunggu-tunggu Melirik-lirik Kok nggak datang-datang? Nah, Kakaknya sudah Datang minta maaf Adiknya sudah Loh, Si air yang pakai gamis Beda sendiri. Nah, Yang tanda demikian Ini berbahaya. Yang kemudian Hasilnya justru Dia semakin Tidak tenang. Semua anak saya Meminta maaf. Nah, Atas kesalahan Yang selama ini Dikerjakan Seumur hidupnya Bukan hanya setahun Tapi seumur hidupnya Dan saya sudah Meruangkan hati saya Yang selama ini Tidak senang sama dia Untuk dia Meminta maaf Kalau saya maafkan Pada hari ini Kok dia Tidak meminta maaf Apa sih Beratnya Dia meminta maaf Sama saya? Ini pikiran orang tua Barangkali begitu Nah, Ini kan kesempatan Kita minta maaf Meminta maaf Itu tidak harus Kemusuju di Jepangnya Tidak harus Dan orang tua Sudah pulang Nah, Kita datang Mungkin habis solat Sedang senang Orang tua Sedang senang-senangnya Pakai baju batu Senyum Sudah masakan Sudah disiapkan Minuman Ada sirup Ada marjan Ada abis Tinggal milih Nah, Sedang senang-senangnya Nunggu anaknya Setelah anaknya datang Alhamdulillah ini Mendahului yang lain Yang siungkotan ini Mendahului yang lain Yang biasanya sadaran Kalau keluar Datang mendahului yang lain Datang mencium tangan Orang tuanya Dipeluk Ayahnya Dipeluk Ibunya Lalu Tidak harus Sungkem Bahkan Dia sambil Naam meluk Orang tuanya Di depan wajahnya Nah, Atau sambil meluk Di samping telinganya Menyatakan Naam bapak Ya, Mungkin selama ini Saya banyak salah Sampai rekat Nah, Biarkan orang tua itu Merah kesempatan Dengan Apa yang kita Lakukan Dan ini perkara yang Sangat penting Perkara yang Sangat penting Dengan catatan Ini tidak harus Dibulang jawab Jangan kemudian Wah, Saya sudah kemarin Berbuat salah Sang orang tua Nunggu besok hari Tidak Segera Nah, Kita pada saat ini Membahas Hari ini Adalah Ketempatan Bukan keharusan Pada hari tersebut Nah, Hal ya Dibedakan Selain halnya Dengan acara Kawalan Halal-halal Di tempat Yang saat Dengan diikuti oleh Kebersamaan Demikian dan demikian Lain Bahasannya Lain lagi Kalau yang menanyakan Gimana dengan terakhir Ini Ini Lain lagi Jawabannya Lain lagi Kan ada Misalnya acara terakhir Pertama Hari kedua Kadang Atau hari ketiga Acara terakhir Misalnya Ini Satu kabilah Satu buyut Nah Misalnya Mbaknya Bapak saya Atau Mbak kuyutnya Bapak saya Misalnya Apa namanya Mbak kuyutnya Bapak saya Mbak kuyutnya Bapak saya Mungkin 6 turunan Atau 7 turunan Kumpul Jadi satu Jadi satu Apa yang kita kerjakan Nah Haki kata-kata Kesempatannya Haki Kapan Antung bisa ketemu Dengan kerabat-kerabat Yang demikian banyaknya Kalau dipraktekan Mengunjungi satu persatu Itu lebih sulit Dibanding Ketika mereka Berkumpul Dalam satu tempat Meskipun Ada Katakan Jangan Melupakan 6 Prinsip-prinsip Cara ini Nah Jangan melupakan Prinsip-prinsip Tapi Dan itu Pinter-pinteran kita Nah Pinter-pinternya kita Untuk Menggunakan Kesempatan yang ada Untuk Untuk Menyambung Hubungan Kekerabatan Bersama mereka Ya pinter-pinterannya kita Cara mencari celah Supaya Oh ada Cara foto-foto Saya tidak ikut Caranya bagaimana Nah Ada acara Nanti Apa namanya Salaman bersama Diring-diringan Salawatan Saya tidak ikut Bagaimana caranya Salaman kan Darus Ketika Kawalannya Nah Ketika datang Marken Motor Bleh Selamat Assalamualaikum Siwa Lekas Bagaimana 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 Ini sudah Senang Baru Ngomong Berapa Cuma Tengah Menit Lihat Wah Ada pak Lek Senang lagi Wah itu Kepunakan Saya Senang Luar biasa Itu Itu Sepukul Saya Nah Yang Laki-laki Sama Laki-laki Yang Perempuan Sama Perempuan Pinter-pinternya Kita Menggunakan Ketempatan Yang Ada Jangan Justru Kita Menjauh Saya Sudah 7 tahun Diselenggarakan Acara Kumpul Keluarga Bersama Selama 7 tahun Itu pula Dia tidak Pernah Datang Ke Ini kan Saya Kecuali Kecuali Kalau Engkau Bisa Mengganti Acara Tersebut Dengan Kesempatan Yang Lain Tidak Mengapa Mungkin Kau Orang Yang Rajin Berkunjung Ke rumah Kerabat Kerabat Kepada Paman Bidik Tidak Mengapa Seperti Tidak Mengapa Seperti Luar biasa Menyataranya Gampang Kalau Tidak Mau Diajak Salam Bilang Sudah Wubu Tidak Jangan Apu Dulu Tidak Tidak Bilang Sudah Wubu Kalau Dia Orang Yang Tidak Paham Terkadang Ada Keluarga Yang Bisa Dipahamkan Ada Keluarga Yang Bisa Dipahamkan Kenapa Saya Tidak Boleh Berjabat Ada Yang Tidak Bisa Dipahamkan Ketika Berhadapan Dengan Orang Dipahamkan Berkali Kali Tetap Tidak Paham Loh Kamu Tetap Keluarga Saya Kan Begitu Nah Tetap Keluarga Saya Maka Yang Demikian Harus Pinter Pinter Kita Untuk Mencari Selah Jangan Saya Dohong Pinter Pinter Pinternya Kita Barak Allah Kalau Bisa Dijelaskan Alhamdulillah Atau Diantara Antum Dilihat Ini Pakiannya Apa Namanya Nislami Diminta Seramah Bapak Anaknya Pak Kulan Seramah Nyampaikan Beberapa Kalimat Nasihat Bapak Tidak Mengapa Pada acara Tersebut Ketemu Keluarga Alhamdulillah